Rabu lalu, Dewan Adat Dayak Lereng Meratus kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, diundang langsung oleh Kodim 1010 Rantau untuk menghadiri acara penutupan TMMD di lapangan Dewi Dharma Rantau, sekaligus menampilkan permainan musik kurung-kurung dan tarian babangsai dan bakancar. Dalam penampilan musik kurung-kurung dan tarian babangsai dan bakancar itu, sontak dikerubuni masyarakat yang ingin melihatnya. Selain itu juga, Irdam 6 Mula Warman, Kolonil Dwi Wahyu bersama Bupati Tapin dan seluruh jajaran juga ikut menyaksikan musik dan tarian Dayak Lereng Meratus itu. Tidak hanya menyaksikan saja, para petinggi TNI ini juga ikut menari bersama-sama. Ketua Dewan Adat Dayak Tapin, Karliansah mengatakan, musik kurung-kurung dan tarian bakancar dan babangsai ini merupakan seni tari budaya yang dimiliki oleh desa adat yang ada di Kabupaten Tapin. Adapun, tarian bakancar dan babangsai ini biasanya dipergunakan dalam acara ritual aru adat Dayak atau biasa disebut aru ganal. Sedangkan untuk musik kurung-kurung, biasanya digunakan pada saat dimulainya penanaman padi. Selain itu juga, musik kurung-kurung ini pada zaman dahulunya juga digunakan untuk menyambut tamu kehormatan yang datang ke desa adat mereka. Tarian, kurung-kurung, bangsay dan bakancar yang merupakan tari budaya yang ada di daerah desa adat di Kabupaten Tapin yaitu desa adat di Kabupaten Tapin, desa adat terapi dan desa adat batung dan beloyang. Jadi itu adalah merupakan tari budaya, seni tari budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat yang ada di Kabupaten Tapin. Tarian ini kebiasaan ditampilkan pada saat kalau babangsai, betanjar, dan betanlik itu biasanya pada saat aruh atau aruh ganal itu merupakan tarian merasa syukur tarian kesenian merupakan rasa syukur masyarakat adat terhadap yang maha kuasa jadi itu merupakan sisipan dari cara aruh atau aruh ganal di samping ritual kebalian jadi ada tarian budaya, betanjik, dan berkanyat. Ada pun korong-korong adalah kebiasaannya digunakan atau ditampilkan pada saat dimulainya penanaman padi acara penanaman padi itu biasanya disertai dengan alat musik korong-korong tadi namun juga berfungsi untuk kepentingan menyambut tamu-tamu kebermakan yang ada konsum ke wilayah bisa ada. Ditambahkannya, mereka sangat senang dan bangga karena sudah bisa menampilkan sekaligus memperkenakan seni budaya Dayak Lereng Meratus di Kecamatan Piani dihadapan para petinggi TNI serta Bupati Tapin Ia berharap seni budaya Dayak ini nantinya harus bisa dipertahankan dan jangan sampai punah begitu saja sebab seni budaya ini adalah peninggalan nenek moyang kita yang memang harus selalu dilestarikan Gunawan Tapin TV melaporkan